Halo Nyo Bro Tim ada sesuatu yang lagi rame nih lu harus kasih dia kesempatan lagi di atas kertas loh semuanya harusnya menang ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu ESPN baru saja merilis nama-nama pandit terbaik di Indonesia bukan itu ESPN FC dulu yang ada di net ya kalau sekarang ada ESPN benerannya merilis pemain terbaik di abad 21 kan Messi ini kalau kata Afif nih jangan memberitakan ini di Indonesia karena nanti hatersnya Ronaldo marah Messi di beringkat satu disusul sama Cristiano Ronaldo tapi anehnya Ronaldo Nazario cuman aduk di posisi ke-9 sedangkan Ronaldinho di posisi ke-10 apa karena panjang karya Ronaldo dan Ronaldinho yang bikin mereka cuman ada di posisi itu menurut kalian Ronaldo, Dalima dan juga Ronaldinho dulu menurut kalian kamu gak layak ada di posisi 3 apa, Big 5 lah ini base apa? base ESPN apa, host atau? bukan, jurnalis lagi lagi jurnalis jurnalis yang menilai ini gue bilang makanya gue keluar dari jurnalis ya ini ya serang lo serang lo kan gue dulu jurnalis 9 tahun gue gak nemu nama-nama pemain yang gak layak ada disitu sih gue gak nemu 25 orang itu layak semua sih mungkin urutan-urutan urutan ya maksudnya kayak teori ongri peringkat 3 ya mungkin itu debatable gitu ya walaupun lu arsenal tetap gue jadi ongri banget cuman masa di atas Zidane gak mungkin lah ya coba liat lagi dong tolong liat lagi gue belum hafal emang lo pikir gue ini tukang ngafalin nama-nama menteri iya loh itu good point apakah Henry layak di atas Zidane itu juga bagus untuk perdebatan nah apakah luka modis lebih bagus pada seorang Ronaldo Nazario mungkin long lastingnya itu oke kalau kalau long jeviti long jeviti kalau katanya sejaman sekarang tadi si apa panji bilang apakah karena Ronaldinho sama Ronaldo itu mainnya lebih pendek betul umur 30 nomor 6 kenapa ada Mbappé disana hah Mbappé iya Mbappé juga orang bilang dia one of the best ini baru gue liat cuman di usia sekarang dia pendek 25 oke deh apakah dia layak ada di peringkat ke 6 walaupun udah lengkap ya secara trofi udah hampir lengkap kecuali Liga Champions kali ya apakah De Bruyne apakah Lewandowski lebih tinggi dari kakak dan Neymar gak juga ini gue harus fair lagi gue fans Perancis cuman kalau Mbappé di peringkat 6 eh gak gue udah gak jadi fans Perancis tar gue foto dulu biar gak lupa nih yang 1-2 yang 1-2 mereka gak perdebatkan lah iyalah ya yang 1-2 susah lah eh belum dipotongin eh tapi kenapa Ronaldo di Bomesi kenapa Ronaldo di Bomesi ya ya jelas lah itu harusnya Ronaldo di atas Messi coba modif berbatin apa argumen lo di nanti serang loh dia inspiratif ya Messi pun udah lah malas panjang panjang diserang dia sampai keluarga-keluarga kalau Ronaldo di Messi udah jangan lah Mbappé sih gue Mbappé Mbappé di posisi 6 ya iya di bawah posisi 6 ya orang bilang Mbappé mungkin akan naik ke posisi 3 tapi gak 6 gak sekarang lah dia belum bisa buktiin di level Liga Championnya walaupun di pela dunianya udah ya tapi di level klubnya kan ya masih sebatas lo baru bela klub apa aja sih gitu ada back gak tuh Di? itu Ramos tapi backnya pasti 10 ke bawah Ramos Puyol Cannavaro jadi Cannavaro gak ada ya gue bukan fans Itali cuman gue harus ngomong Cannavaro Maldini Maldini sih harusnya kalau ada back Maldini karena gak dihitungnya cuma dari abad 21 mas dia per oh iya setengah ya setengah ya ya beberapa mulai sebelum abad 21 seperti si Ronaldinho kan sebetulnya mulai itu 98 lalu si Ronaldo juga 90an udah mau mulai mulai karirnya gitu kan dia piala dunia kan 94 juga ikutan kan oh yaudah Ger bikin Ger versi Jebret Ger iya nih bikin nih gak layak nih lebih realistis gue kira yang Jebret punya kalau menurut gue yang layak diberdebatkan tuh ya tadi posisi Mbak Pe apakah layak berada di peringkat 6 nomor 25 layaknya gue rasa belasan lah kalau Mbak Pe kita bicara Mbak Pe tapi kan ini kan aspek individual ya yang dihitung dan individually ini pemain emang luar biasa Mbak Pe gue rasa di posisi belasan sih layak dia ada di situ gitu terus yang satu lagi ya apakah Terry Ongri lebih tinggi dari Zidane ya menurut gue enggak sih walaupun mungkin dari sisi dari sisi apapun ya lu bicara dia jadi pemainnya gue rasa lebih outstanding Zidane sih the way dia bisa membawa Perancis single handedly di 2006 sampai ke final itu kan Zidane banget gitu kan sementara 2002 ya masih banyak lah kontribusi oh 2002 hancur lah eh 2002 98 kontribusinya masih banyak lah yang lain tapi Zidane paling outstanding juga makanya dia dapet Ballon d'Or juga kan di tahun itu kalau di klub menurut gue lebih ngegendong Angri sih dibanding Zidane ya mas tapi di Liga Inggris doang kalau Henry peringkat empat pun udah keren juga Zidane peringkat tiga Henry peringkat empat gue sih masih mungkin Andri ketolongnya dia dapet championnya di Barcelona makanya dia ada di situ gitu buktinya Runy gak masuk 25 besar padahal sejago apa dia di Inggris kan makanya kan orang gak liat yang cuma di satu negara gitu tapi kalau Mbak Pe Runy kan punya World Cup ya makanya si 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 siapa namanya si tapi kan yang banyak orang berdepat kan kenapa nih gak ada nama-nama seperti Runy kok gak masuk ke sini memang aja 20 besar banyak yang bilang paling gak di 25 adalah harusnya cocok lah ada Runy di situ tapi ya gue bilang secara secara negara ya semuanya lah semua aspeknya tuh agak ada yang pantas negaranya gak ada siapa iya benar negaranya gak ada yang outstanding kan di Inggris makanya Spanyol kan banyak tuh ada Ramos ada Puyol ada si Savi ada Siniesta bahkan Buskes di peringkat 17 gitu ya mereka menilainya sih betul-betul kontribusi di semua aspek menurut gue ya individu dan kolektif Liga juga dan negara juga dan juga di di championnya juga gitu ke Ronaldo Messi udah ya no debat ya gak ada lagi nih no debat lah lo masih ada yang beban Ronaldo oh gak ada bagus terus sebelumnya kan ESPN ngeluarin juga 100 professional athletes yang di abad 21 Messi nomor 2 nomor 1 siapa? nomor 1 nya Mike Phelps pernah hah dia yang pake doping itu? gak doping lah dia oh ping dong dia ketahuan Armstrong kan? bukan apa sih dia? yang renang dia itu ngeganja loh tapi kan ada yang masa? bukannya doping ya dia ngeganja dia ngeganja ya dia ngeganja tapi apa terang-terangan gitu oh gak mati lampu yoi ini jagoan banget sih ini gak terkalahkan emang dia kan 28 medal emas loh gila loh apa individualnya dia tuh termasuk yang yang paling bagus Messi nomor 2 gitu kalau nemer kenapa gak masuk di urutan-urutan yang agak yang banyak yang nanya juga nemer apakah layak di 20 gue rasa sih lebih tinggi mungkin 10 besar apa mungkin karena dia gak pernah bener-bener jadi peran sentral kali ya dimanapun di timnas juga dia belum dapet apa-apa walaupun di timnas cukup gendong tapi gak dapet peran apa-apa yang kasihnya gak dapet proses apa-apa kuali Olimpiade ya tapi yang World Cup individualnya oke lah punya World Cup gak punya sama kayak Rooney berarti iya di timnas ini gak ada mungkin dia champion udah ada cuma menjadi supporting selalu ya sama kayak Rooney modelnya cuma jadi supporting doang di Barca di mana PSG gak pernah menjadi main-main supporting tapi membahayakan gitu sama kayak Rooney kan bukan yang menjadi main-main kayak Ronaldo Messi atau itu Tiary Angri dan juga Zidane ya kalau kalian gimana Jepret Tim apakah kalian punya komentar mungkin dari hutan-hutan nomor ini atau menurut kalian mungkin baru 7 menit kita tambah lagi sekarang kalau dari nama-nama ini lihat lagi namanya gue sampe lupa kan seorang kakak kakak juga menurut gue kasian loh agak jauh padahal kakak ini orang terakhir yang pernah mendapatkan Balangdor sebelum dominasi tuh sebelum dominasi Ronaldo juga Messi makanya Neymar kakak itu gue rasa kalau Neymar gue wajar lah karena dia belum pernah dapet Balangdor juga maksudnya kalau kakak pernah dapet Balangdor loh mas tapi individu li kan outstanding lah Neymar kalau bicara individu ya Nazario pernah juara Liga Champion? enggak enggak pernah dia Ibra enggak pernah tuh enggak 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 kakak pernah kakak pernah Liga Champion Balangdor Pihal Dunia walaupun dia enggak jadi enggak main ya kakak nih kejauhan AS 19 kakakak itu menurut gue juga iya dia penyambung silaturahmi juga kan antara Efra Mahenze jadi artinya anjing gue rasa mereka enggak di bawah Benze masih menurut gue Lewandowski deh iya menurut gue juga kakak enggak di bawah Charles Puyol sih tapi Charles Puyol dapet semua trofis yanjing Piala Dunia Piala Eropa Liga Champion itu kayaknya sepaket tuh harus ada Ramos sama Puyol iya ini squad Spanyol 2008-2012 bakal bakal kasias enggak ada tolak ukuran dari individual performance atau dari individual performance sama dari ininya apa dari prestasi timnya nih gue enggak tahu nih tolak ukurnya nih kirloh bagus sampai 2006 habis itu terus juga ya kalau Patrick Vieira mah udah lewat lah ya masanya Patrick Vieira masuk 23 kejauhan sih menurut gue kalau Patrick Vieira karena kan dia di 2000-an aja bikin fans Arsenal ini suara bikin fans Arsenal ini suara juga 24 kejauhan buat gue gue suara sama Neymar masih mending Suarez Suarez sama Neymar ya dari sisi prestasi sama-sama juga sih ya sebenarnya striker lu tim kayak lu tim Brandon Rodgers nya Liverpool dia bisa sebagus itu oh iya 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 Neymar semua timnya bagus lah lu di PSG nah ini kayak kakak sama Zlatan nya gue lebih suka kakak di atas Zlatan ya hampir debat iya gue selesai nama kakak masih kakak kemana-mana kakak 11 gimana? sebagai jurnalis menurut tuh telah ukuran ya mas kira-kira ini prestasi atau individual performance kalau yang gue baca iya sih individually kan memang karena secara individual tuh mereka memang outstanding gitu dari sisi mainnya dari sisi apa yang mereka tawarkan buat tim dari sisi kepentingan mereka ada di tim itu tuh seperti apa gitu kepentingannya ya dan semuanya tuh outstanding gitu dinilainya satu persatunya memang outstanding gitu cuman ya itu yang sama longevity sih mungkin menentukan ya sama longevity juga karena kan memang Zlatan dari sisi karirnya panjang kan kakak menurut gue gak terlalu panjang juga sih memang kan udah rakyat-rakyat udah main di MLS doang iya sama lah sama si Ronaldo dua-duanya kan Ronaldo kan juga begitu kan tapi yang terakhir-terakhir tuh dimana kesiannya cedera sih dia Ronaldo kalau Ronaldo dan Abu Diaby lah yang dua pemain yang bangkit ya Abu Diaby siapa yang ini juga siapa yang ini juga siapa yang ini juga siapa yang diambis bukan maksud gue gara-gara cedera gitu lu ngomong Martin Keon masih gue iniin tuh ya siapa diambis lu ngomong Tony Adams gitu gue masih oh iya 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 diambis diambis mas buset panjang diambis masuk abad 21 iya abad 21 itu mulai tahun berapa sih mas film kan bukan Aldi Aldi masih masuk lah abad 21 masih masih tau lah ini film Chris Dayanti 2000 2000 ke atas Chris Dayanti ya abad 21 siapa lupa gue merannya enggak tapi gue sedikit nih melenceng dari ESPN ini ya karena kemarin gue nonton yang sedikit podcastnya Eric Antona sama Alan Scherer mereka bilang kalau striker kayak kita gini Alan Scherer atau striker zaman dulu kalau ngadepin back-back zaman sekarang mungkin bisa catak ya Ronaldo Messi juga 60 gol 50 gol kalian setuju gak karena back-back zaman sekarang lebih dikit-dikit handsball dikit-dikit pelanggaran dikit-dikit lebih ribet lah kalau dulu kan sikut masuk orang boleh lewat bola boleh lewat orang gak boleh lewat menurut lo setuju gak dengan statement kantona dan Scherer itu kalau striker zaman dulu main di era sekarang enggak gue rasa semuanya itu ada itunya dan zaman school tapi kan zaman dulu gak ada parkir bis kayak sekarang iya zaman dulu apakah lebih apa namanya sepak bolanya apakah lebih keras dibanding dibanding sekarang ya in the way mungkin ada yang banyak yang lebih keras yang maksudnya dari sisi tackle-tacklean yang seperti itu tapi apakah dari sisi fisikal apa yang dituntut pesepak bola sekarang itu kan jauh lebih ekstrim dibanding sepak bola jaman dulu jaman dulu jalan jaman dulu jalan kaki masih bisa gitu dapet bola ngegolein gitu sekarang lo gak ikut lari gak ikut ini lo gak bisa jadi apa-apa gitu kan maksudnya semodel gue justru balik kalau di masa lalu gitu kalau semodel hal-halan gitu di masa lalu ya bisa juga orang striker kayak dia bersaing gitu kan karena dia punya segalanya body balance ini-ini gitu kan dan dia bisa ngikutin ritem sepak bola jaman sekarang yang begitu kenceng gitu yang apa pressingnya segala macem satu yang ngomong kan Eric Cantona dia kan bintang iklan kan udah bukan ini lagi dia bintang iklan pasti yang dicari dari komentar dia paling yang menjual secara engagement dan saat lo membanding-bandingkan aja itu udah buat gue lucu karena eranya dia aja dengan eranya sekarang berbeda sekarang sport scientist dimana-mana menjadi defender menjadi midfielder menjadi striker aja itu udah beda pola dietnya beda pola latihannya sementara dulu main bola latihannya apa? lari semua gue baca Fever Pitch buku Fever Pitch itu buat kalau lo pengen baca membayangkan gimana simpak bola era 70-an 80-an 90-an di Liga Inggris lo baca bukunya Fever Pitch itu beda olahraga itu beban lari beban lari nah sekarang itu beda menjadi back latihannya seperti apa striker seperti apa cara bertahan pun sekarang beda-beda tiap klub dulu rata-rata tim 4-4-2 iya standar template-template wing wing cross wing cross sekarang itu beda-beda bertahan menghadapi pemain even sekarang striker striker aja berbagai macam jenisnya buat yang main FM pasti paham poacher apa segala macam di playing forward iya gitu target main dan lain-lain dan striker kayak Eric Cantona dan Shearer aja udah beda gitu sekarang dia ngomong striker kayak kita lah kita kita aja beda tipenya gitu kan Shearer lebih false number 9 nomor 9 sementara Eric Cantona lebih striker itu udah dua tipe yang berbeda juga tapi kalau ditanya apakah setuju striker macam Cantona dan Shearer kalau diada di tim kayak sekarang apakah bisa bikin gue lebih banyak enggak juga enggak juga karena the way pemain zaman sekarang bertahan pemain yang bener ya jangan lo anggap pemain kayak Chelsea musim lalu MU musim lalu itu bener enggak cuman kalau tim-tim kayak Madrid tim-tim kayak City itu gue sih gak yakin pemain kayak Cantona maupun Shearer pun bakal mudah menghadapi back-back tim-tim Arsenal juga apa namanya ya gue Arsenal tapi gak juara paling sedikit kebobolan kan kontennya lagi paling sedikit kebobolan hanya 29 bol bikin aja seharusnya ya trofi paling sedikit kebobolan Arsenal kebobolan sama MU paling banyak shot masih banyak kata di dunas shot itu bener juga jadi buat gue itu dua topik yang gak bisa dibandingkan jadi buat gue tuh buat lawakan aja ya makanya kan akhirnya ESPN juga merilis pemain terbaik abad 21 karena kalau dibandingkan abad 20 atau 19 pastinya gak bisa dibandingkan karena sepak bola pada masanya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang mungkin tidak bisa dibandingkan ya mungkin kalau kita nonton jaman dulu mikirnya sepak bola jaman dulu lebih seru ya sepak bola jaman sekarang gak seru ya mungkin orang anak-anak jaman sekarang mikirnya nonton sepak bola jaman dulu membosankan atau dulu belum ada apa belum ada yellow card belum ada red card termasuk yang masih pake backpass backpass itu kan sampah banget menurut gue sepak bola pake backpass menurut gue sepak bola sampah ya itulah artinya era masing-masing semuanya punya kelebihan dan kekurangannya nikmatin aja daripada backstreet mendingan backpass waduh berat ya jodohan itu oke kita lanjut lagi dari topik yang gak kalah serunya selain satu ini halo jauh bro tim ada sesuatu yang lagi rame nih gue harus kasih dia kesempatan lagi di atas kertas loh semuanya harusnya menang ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu selamat menikmati